Pemirsa hari pertama kerja usai libur lebaran sejumlah pegawai negeri sipil pemerintah Kota Makassar juga terlambat masuk kerja. Ya PNS yang terlambat diberi teguran dan tidak diizinkan mengikuti apel pagi. Setelah satu minggu menikmati libur lebaran, PNS Pemkot Makassar kembali beraktivitas hari ini. Hari pertama kerja sejumlah PNS datang terlambat. Mereka yang terlambat ditegur dan tidak diperkenankan masuk ke barisan untuk mengikuti apel pagi bersama. Sanksi tidak hanya diberikan bagi yang terlambat masuk kerja. Wali Kota Makassar dan Nipomanto juga akan memberikan sanksi bagi yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang jelas. Sanksi paling berat berupa perundaan promosi jabatan. Aturan yang kesalahan berlaku, ya saya kira pasif setelah aturan telah ada untuk bagaimana yang sering terlambat. Itu kalau terlambat itu kan berarti tidak disiplin.